Permasalahan kita itu karena sebab diri kita yang bermasalah. Berarti sebenarnya masalah itu adalah diri kita. Mencari, dalam tanda kutip, mencari solusi. Ngapain cari solusi? Anda cari saya itu bukan cari solusi. Anda cari saya itu untuk bisa memperbaiki diri. Kalau sudah itu semuanya dijaga, saya yakin mah. Dalam kurun waktu satu bulan, bahkan maksimal tiga bulan, Anda sudah akan merasakan perubahan. Lebih-lebih kalau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sedang nonton secara live. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman yang nonton siaran ulangnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun, dimanapun Anda menyaksikan video kali ini. Video kali ini kita akan ngobrol saja sih. Lebih-lebih buat teman-teman yang hari ini merasa penat pikirannya. Merasa stres karena sebab banyak tekanan permasalahan yang dialami. Apapun itu bentuk permasalahannya. Entah itu masalah keuangan ataupun masalah percintaan. Apapun, saya ingin ngobrol dengan Anda semuanya. Yang mana tahu, obrolan kita malam ini, obrolan yang insya Allah bermanfaat untuk Anda semuanya. Namun sebelum kita masuk pada obrolan kita, saya ingin sampaikan beberapa hal informasi buat Anda semuanya. Saya adakan sebuah seminar ya, lanjutan dari gathering kemarin untuk di beberapa kota dan sudah ada jadwalnya. Insya Allah tanggal 19 Oktober nanti saya akan hadir di Jakarta di Hotel Diraja ya. Kita akan bertemu di sana dengan bahasan-bahasan yang sangat menarik terkait tentang bagaimana memprogram diri agar bisa menjadi manusia yang lebih berlimpah. Untuk di Bandung tanggal 26-nya atau minggu depannya. Jadi sekali jalan, saya ingin ketemu teman-teman yang ada di sekitar Jakarta dan Bandung. Segera persiapkan diri Anda dan segera daftarkan diri Anda juga. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mas Roni atau Mbak Vista atau klik link yang ada di deskripsi nanti akan langsung terhubung ke mereka berdua ya. Baik teman-teman, kita ngobrol ya. Kita sharing, kita berbagi, bertukar fikiran. Mana tahu obrolan kita ini ternyata ada AH di dalamnya. Tadi saya katakan untuk teman-teman yang merasa punya permasalahan atau tekanan fikiran. Lebih-lebih permasalahan yang sangat membuat stres mungkin ya. Mungkin tentang keuangan ataupun tentang percintaan. Pada dasarnya apapun pokok permasalahannya itu solusinya sama sebenarnya. Tapi perlu saya sampaikan, di jam-jam seperti ini Anda harus tetap bisa menjaga feel Anda, perasaan Anda dalam keadaan yang baik. Ya, itulah kenapa saya upload video itu jam 9 malam. Tujuannya adalah untuk menemani Anda agar Anda tidak memikirkan masalah sebenarnya. Tapi yang Anda pikirkan adalah keilmuan bagaimana caranya bisa memperbaiki diri, memperbaiki hati. Karena sebenarnya apapun pokok permasalahannya jawabannya itu ada di dalam diri kita masing-masing sebenarnya. Tetapi karena itu ada di dalam kita sulit untuk menemuinya. Dan semuanya ukurannya adalah ukuran mata menurut kita. Padahal sebenarnya sebuah solusi itu ada dalam diri manusia tadi. Seperti yang saya sampaikan, ada di dalam dirinya atau diri kita masing-masing sebenarnya. Hanya saja kita tuh bukan cari ke dalam tapi lebih cari ke luar. Nah, perlu saya sampaikan ini hal penting banget sebenarnya. Untuk Anda yang merasa penat, stres pikirannya. Jangan cari solusi ya. Anda bertanya kepada siapapun niatnya bukan cari solusi. Tapi lebih kepada cari tahu bagaimana caranya memperbaiki diri. Karena setiap permasalahan yang kita alami itu sebenarnya kita yang sedang bermasalah dengan diri kita sebenarnya. Jadi kita tuh tidak bermasalah dengan eksternal apapun itu sebenarnya. Coba ya, kita kaji bersama-sama ya. Saya tadi sampaikan bahwa kita itu sedang tidak punya masalah dengan eksternal kita. Kita sedang punya masalah dengan diri kita. Jadi kalau kita punya masalah dengan diri kita, berarti diri kita lah yang harus diperbaiki. Artinya yang di luar itu hanya dampak. Permasalahan yang kata Anda yang sedang Anda alami itu hanya dampak dari tidak baiknya diri Anda. Ya, permasalahan kita itu karena sebab diri kita yang bermasalah. Berarti sebenarnya masalah itu adalah diri kita. Sama halnya atau sebaliknya ketika kita selesai dengan diri kita, kita tidak punya masalah dengan diri kita, maka di luar pun akan selesai. Dan ketika Anda sudah bisa memperbaiki diri Anda walaupun itu bertahap pelan-pelan, maka sebenarnya masalah Anda pun akan selesai. Selain ke saya, mungkin Anda cari praktisi-praktisi yang lainnya. Ingat, jangan cari solusi. Temui orang-orang yang ngerti di bidangnya atau faham terhadap ilmu pengembangan diri, tujuannya adalah Anda belajar untuk bisa memperbaiki diri atau Anda ingin tahu bagaimana caranya memperbaiki diri. Ternyata ada loh orang-orang yang tidak atau belum bisa memperbaiki dirinya. Karena memang mereka tidak tahu pokok permasalahannya apa. Insya Allah Anda sudah mulai faham ya apa yang saya maksud. Kalau kita bermasalah dengan diri kita sendiri, berarti diri kita yang harus kita perbaiki. Nah ketika kita baik, kita sudah benar maksudnya, kita sudah sadar sejatinya diri kita, maka Insya Allah pelan-pelan Allah akan hidangkan solusi itu melalui dirimu. Jadi Anda tahu Anda harus ngapain gitu, itu yang dimaksud ya. Nah, sekali lagi jam 9 malam, istiqomah, repetisi, pengulangan konsisten, saya akan terus berikan video di mana tanpa Anda sadari bahkan mungkin ya, pikiran bahwa sadar Anda terkecoh. Sehingga Anda tidak memikirkan masalah tetapi lebih memikirkan bagaimana caranya bisa diri semakin baik atau memperbaiki diri. Artinya Anda mungkin bertanya-tanya, apalagi nih yang akan dibahas oleh saya gitu, oleh Bagus Beraja, apalagi nih isinya nih. Dan perhatikan baik-baik, semua isi itu atau isi di video saya itu ngajakin Anda untuk kembali ke jati diri Anda sebagai manusia. Yaitu manusia yang baik. Yang pertama, baru kita poinnya di video kali ini ya, perhatikan keadaan-keadaan pikiran bahwa sadar Anda lewat perasaan Anda. Apalagi di jam-jam yang sangat sensitif. Di jam-jam saat Anda mendengarkan saya ini, waktu atau jam di mana sangat sensitif. menarik energi atau menarik sebuah kejadian melalui energi kita. Karena apapun perasaanmu, itu memancarkan energi ke alam semesta. Kalau diri kita atau perasaan kita lebih condong kepada ikhlas, pasrah. Kalau saya katakan baik, abstrak sekali ya kayaknya ya. Tapi saya katakan secara spesifik, kalau kita di jam-jam yang sangat sensitif ini, kita menjaga perasaan kita, menghilangkan kebencian, cenderung lebih tenang, menjadi diri yang benar-benar energinya powerful, energinya yang sehat, dan merasakan keberlimpahan, merasakan syukur, merasakan damai, merasakan ketenangan. Itulah kenapa sepertiga malam itu menjadi kunci terkabulnya doa. Ya otomatis orang ketika bangun sepertiga malam dan niatnya untuk tahajud berarti dia punya doa. Kenapa sepertiga malam itu waktu yang sangat mustajab? Karena menenangkan, mendamaikan. Sepertiga malam itu adalah atau kondisi orang yang sedang berdoa dalam keadaan yang sangat-sangat sensitif. Pernah saya sampaikan bahwa jaga baik-baik setengah jam atau satu jam sebelum Anda tidur dan setengah jam atau satu jam setelah Anda bangun tidur. Artinya yang saya maksud jaga adalah usahakan dalam kondisi yang benar-benar tenang, yang dalam keadaan netral. Paham kalau kita ada masalah gitu ya. Tapi jangan sampai masalah itu menekan perasaan Anda. Nah inilah alasannya kenapa saya upload jam sembilan malam. Tujuannya bahwa atau maksudnya adalah karena memang di jam-jam segini kan Anda akan istirahat dan tidak sedikit. Sebelum Anda istirahat, Anda nonton video saya. Kemudian setelah nonton video, mungkin bagi yang punya audioterapi, sambil dengerin audioterapi, kemudian tertidur. Dan banyak sekali teman-teman yang sudah mempraktekan, tidak banyak paham ilmu, tetapi lebih memperhatikan setengah jam akan tidur dan setengah jam setelah bangun tidur. Ketika terus memperhatikan itu, menjaga, tetap dalam kondisi tenang, banyak sekali yang bereksperimen, hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah. Dan ini yang tidak kalah pentingnya ya. Anda konsisten, silahkan Anda praktekkan, silahkan Anda bereksperimen. Kita kerjasama ya. Saya akan bantu Anda. Bukan untuk menemukan solusi, tetapi untuk menemukan jati diri atau memperbaiki diri. Selama kurang lebih satu sampai tiga bulan, Anda terus tonton video yang saya upload jam sembilan malam. Seperti video saat ini. Tonton saja terus. dan setiap kali mendapatkan tontonan atau materi di video saya, Anda praktekkan. Sekali lagi, nontonnya dari awal hingga selesai. Jangan hanya nonton buru-buru kemudian di skip-skip dengan apa ya, dengan ingin menemukan poin dari videonya. Nggak bakalan nemu. Pasti Anda gagal paham. Tapi budayakan nonton dari awal sampai akhir. Perkara ada iklannya, sabarlah. Sabar. Itu ketentuan YouTube atau bonus dari YouTube untuk kami sebagai konten kreator. Nah, sekali lagi, tonton dari awal hingga akhir tanpa di skip. Kemudian, ambil poin-poin dari apa yang disampaikan di dalam video. Kemudian, Anda ambil pulpen dan kertas atau buku, Anda catat poin-poin pentingnya atau perintahnya, perintah dari isi videonya, Anda harus ngapain? Anda catat. Dan, segera diamalkan. Kalau benar-benar Anda itu ingin doanya, terkabul, coba belajar untuk istiqomah. Belajar untuk konsisten, istiqomah, sabar. ya, karena itu menjadi syarat orang berilmu. Ya, menjadi syarat orang berilmu. Kalau mau berilmu, kalau ilmunya mau jadi, itu salah satunya adalah sabar, konsisten, kemudian diulang-ulang, kemudian temukan guru yang kompeten, ya, dan waktu yang cukup. Artinya, punya waktu, gitu. Kemudian, olah pikirannya benar-benar memiliki kecerdasan dalam artian, mampu berpikir. Anda cuma perlu effort di situ. Anda tidak perlu effort yang yang aneh-aneh itu nggak perlu. Cuman itu saja. Konsisten, belajar sungguh-sungguh. Istirahatkan, ya, istirahatkan dirimu satu bulan sampai tiga bulan ke depan. Ningat, istilah kasarnya, istilah kolotnya, bertapa. Tapi bukan bertapa terus puasa dan sebagainya. Itu nanti step berikutnya kalau Anda sudah benar-benar merasakan spiritualitas. Sekarang yang perlu Anda lakukan adalah sabar. Tunggu setiap kali saya buat video. Selama satu bulan sampai tiga bulan terus pantengin, jangan di skip-skip. Poin per poin dicatat. Kemudian besoknya diamalkan. Ya, terus nggak usah terlalu intens di medsos. kecuali Anda memang punya kerjaan, profesi Anda itu sama seperti saya konten kreator. Tetapi kalau rasanya tidak mendapatkan faedah, hanya melihat status-status yang tidak bermanfaat, story-story orang yang kadang-kadang malah merusak fikiran Anda, sebaiknya itu dikurangi atau malah ditiadakan. Jadi Anda benar-benar memberikan perhatian untuk diri sendiri. kalau Anda mau melakukan itu secara konsisten, Anda boleh cek nanti perubahannya seperti apa. Selain Anda juga harus menjaga spiritualitas, Anda juga harus jaga kesehatan. Anda harus olahraga, kemudian makan yang cukup dan sehat. Itu yang akan menambahkan energi. Kalau sudah itu semuanya dijaga, saya yakin dalam kurun waktu satu bulan, bahkan maksimal tiga bulan, Anda sudah akan merasakan perubahan. lebih-lebih kalau memang Allah perbaiki rezekimu, ikutlah seminar-seminar yang diadakan. Tidak hanya seminar saya, tetapi juga seminar-seminar praktisi lainnya yang membahas tentang ilmu pengembangan diri. Tidak usah jauh-jauh dan jangan tonton sesuatu yang sebenarnya Anda tidak butuhkan. Untuk Anda yang butuh rezekinya agar Allah perbaiki, Anda tonton sesuatu yang bisa memberikan nasehat di mana Anda mendapatkan manfaat untuk tontonan Anda untuk diri Anda dari hasil Anda menonton. Jadi seperti itu teman-teman, cobalah untuk berikan atensi atau perhatian untuk dirimu sendiri. Poin atau garis besarnya tadi saya sampaikan sebelum saya masuk kepada poin-poin dari isinya dari videonya saya sampaikan tadi di awal bahwa sebenarnya kita tidak bermasalah dengan eksternal kita. Masalah yang kita alami itu hanya dampak dari masalahnya diri kita. Jadi maksudnya adalah kita sedang bermasalah dengan diri kita. Dampaknya adalah kita punya masalah secara realita. Kalau kita perbaiki diri kita kita fokus dan berikan atensi yang baik. Self-healing lah ya. Kita berikan atensi yang baik. Kita berikan perhatian yang baik pada diri kita lakukan sesuatu yang bisa membuatmu bahagia. Berikan perhatian lebih sekali lagi untuk dirimu sendiri maka sebenarnya pelan-pelan Anda akan merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah masalah yang Anda alami akan selesai. Jangan cari solusi tapi lebih kepada perbaiki diri. Setelah diri sudah diperbaiki berproses semakin hari semakin baik maka yang di luar pun akan beres. Seperti itu ya teman-temannya semoga bermanfaat. Sekali lagi tadi saya sampaikan ke Anda bahwa saya hanya ingin ngobrol dengan Anda dan semoga obrolan kita yang mungkin akan bermanfaat suatu saat ini bisa membuatmu tenang bisa membuatmu lebih relax kemudian setelah ini silahkan Anda istirahat dan sambil renungkan bahwa Allah itu maha baik sekalipun kita punya masalah itu bukan berarti menandakan Allah jahat. Coba ubah sudut pandang jangan-jangan Allah sedang rindu sama kita karena memang kita bisa ingat Allah itu ketika kita punya masalah maka dekati Allah Insya Allah Allah akan bantu Allah akan berikan solusi untuk semua permasalahan kita. terima kasih teman-teman senang bisa berbagi sampai ketemu di video berikutnya Bagus Baraja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.